Intro Bertempat di Hotel Megah Bintang 5, Roger dan Warta minggu kemarin akhirnya berbagi bahagia menggelar pesta pernikahan mereka. Dengan latar pilihan dekorasi mewah tak seperti biasa, Roger dan Cika memasuki ruang pesta lengkap dengan kawalan prajurit Star Wars. Intro Ratusan pasang mata para tamu undangan yang hadir dibuat terbuka dengan pasangan selebriti yang melangsungkan pernikahan tepat di hari kemerdekaan RI sepekan lalu. Bagaimana tidak dengan busana bergaya internasional elegan, Cika Roger terlihat sepadan layaknya pangeran dan ratu bersanding romantis. Intro 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 Rasek Raar Rasek Rasek Reke Rasek Gek Pada bint sociedade Terima kasih Sekarang menjadi seperti ini Beberapa saat sebelum menggelar pesta Roger dan Chika terlebih dahulu mengikuti acara Tipai Yaitu pacara minum teh sebagai simbol permintaan doa kepada orang tua Khas pasangan pengantin adat Tionghoa Jadi tadi itu semalam Habis itu kita memberikan teh kepada orang tua Yang lebih tua dan kepada pasangannya Mengucapkan hormat Setelah itu kita diberikan ampau dan udah seseh Jadi maksudnya dengan minta itu kita memohon restu Untuk mendoakan pernikahan kami ini Dan mereka membalas dengan memberikan ampau yang menandakan rejeki Setelah menggelar pesta resepsi mewah yang kabarnya menghabiskan dana miliaran rupiah Roger dan Chika bersiap akan pergi bulan madu Lantas benarkah kota Mekah dan Madinah menjadi tujuan Roger Dan Chika menghabiskan waktu bulan madu mereka? Kalau aku sih kemana aja sama Roger Sama suami Jesse Roger dan Chika memang belum memastikan kemana mereka berdua akan menghabiskan bulan madu Meski begitu Roger dan Chika mengaku tak ingin mendunda dapat momongan Bahkan Roger dengan nada bercana mengatakan Bersama Chika ia menginginkan memiliki momongan minimal dua orang Ini sih kita masih berjalan apa adanya aja sih Untuk masalah momongan ya itu adalah rejeki dari Allah Dan juga kita gak ada tinggi dengan muda Atau tinggi dengan muda yang gimana Ya Allah akan memberikan dengan wakil yang lebih baik lah Apa kah? Apa dia tidak ada menunda momongan ya? Enggak, 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 enggak Aku kalau teman baik sih, jadi pengen Ini minimal juga lah ya Kita ketokat Roger dan Chika memang belum secara khusus mendiskusikan Berapa jumlah buah hati yang ingin mereka miliki Terlebih sepekan ini mereka masih disibukkan persiapan resepsi Lantas benarkah setelah sepekan berumah tangga Baik Chika dan Roger merasakan hal yang aneh? Benarkah dibalik sikap Kalem Roger, Chika diam-diam justru berbeda dari yang selama ini ia kenal? Inilah kesan Roger dan Chika sepekan mereka hidup bersama Menjadi pasangan suami istri Yang benarkah Roger baik banget Yang tadinya cuma baik aja Ternyata pas nikah Haa baik banget Gak nyetel Gitu sih gak ada yang cukup anjelek sih Baik ini dalam segi apa nih Roger? Yang berbeda Perhatiannya Pelihnya Ya pastinya Kita dipasangkan sama Allah Untuk selalu menjaga Selalu meraih Kemudian merawat sampai Akhirnya nanti Ya kalau bukan pasangan kita Malah bisa dicapai lagi Menikmati indahnya kehidupan rumah tangga Banyak hal-hal baru yang ditemukan Roger dan Chika Lantas sampai kapan bakal terus tinggal di rumah orang tua? Lantas benarkah diam-diam Roger dan Chika sudah memiliki rumah masa depan Untuk keluarga mereka? Tanpa berlama-lama melewati hubungan pacaran Roger dan Chika Kini resmi menjadi pasangan suami istri Dari sinilah Bahtera rumah tangga dimulai Happy Wedding Roger Chika Semoga langgang hingga maut memisahkan